Halo teman-teman, kembali lagi di video Potterium, setelah sekian lama tidak bikin video. Nah jadi di video kali ini saya mau membahas mengenai setting kandang yang budget dan juga simple ya, buat memelihara kura-kura darat gitu. Nah jadi kebetulan disini ada dua kura-kura, kura-kura Russian tortoise sama Redwood tortoise, jadi kebutuhan kandangnya untuk baby kayak gimana sih gitu. Nah jadi ini untuk yang simple tapi aman dan nyaman juga buat kura-kuranya. Oke jadi yang pertama itu kita bisa lihat yang kita butuhkan adalah kandangnya sendiri. Ini adalah kandang yang saya pakai, bentuknya kayak wadah buat bug pup kucing ya. Nah oh iya, untuk disclaimer ini semuanya kebetulan saya beli di toko perkakas yang warna kuning, nanti saya kasih di bawah berserta keterangan harganya. Nah ini semua setupnya di bawah 100 ribu kalau nggak salah, jadi cukup simple dan murah kayak gitu. Oke jadi baik lagi tadi, yang pertama itu kandang. Jadi kandangnya itu sendiri saya pakai kandang seperti ini, kebetulan aja warna merah, mau pakai warna lain silahkan. Itu ukurannya adalah panjangnya 40, lebarnya sekitar 20 dan tingginya mungkin 15 atau 18 cm kayak gitu. Nah ini sebetulnya masih cukup buat 1 atau 2 kura-kura baby ya, kura-kura darat torto baby kayak gitu, yang ukuran kayak gini. Ini mungkin masih 6 atau 7 cm gitu, jadi masih kecil. Nah ini masih sangat muat. Nah jadi yang pertama kandang. Tapi kalau bisa pilih kandang yang warnanya tidak transparan ya, jadi biar torto nya nggak maksa mau nembus gitu, karena mereka biasanya tidak bisa membedakan tuh penghalang yang transparan sama kaca kayak gitu. Jadi gunakan kandang yang warnanya solid seperti ini kayak gitu. Nah terus yang kedua yang diperlukan itu adalah feeding dan water disk kayak gini. Nah ini saya pakai tatakan buat pot ya, ini plastik, kecil terus ceper, pastikan dia ceper kayak gini, datar, biar torto nya tidak sulit kalau mau naik dan keluar. Juga water disk nya kayak gitu, karena kalau terlalu dalam nanti takutnya baby torto nya tenggelam dan nggak bisa keluar. Juga kalau terlalu tinggi dia nggak bisa makan. Nah jadi pilihlah seperti ini. Dari plastik lebih bagus ya yang simple kayak gini. Mungkin kalau dari visual kurang bagus, tapi kalau dari desain yang kayak gini ini gampang dibersihin. Ini tinggal dibilas, dicuci, langsung bersih. Sementara kalau dari yang didesain yang kayu dan lain sebagainya itu kayaknya agak sulit dibersihkan. Terutama kalau setiap hari kita mau cuci rendam dan lain sebagainya. Nah terus yang berikutnya itu adalah semacam ini, ini apa ya, hiding box, tempat sembunyi. Ini saya beli pot gantung ya, bentuknya kayak gini. Bentar, kita ambil yang sebelah. Bentuknya kayak gini, jadi ini pot gantung. Sebetulnya bisa pakai pecahan pot atau lain sebagainya, terserah. Cuma ini saya pilih yang praktis juga, alasannya juga biar gampang dicuci. Jadi tinggal ditaruh kayak gini, terus diisi dalamnya kayak gitu lah. Diisi buat tempat dia sembunyi dan lain sebagainya. Jadi ini sangat simpel. Kenapa perlu ini? Karena dia perlu tempat sembunyi ketika dijemur. Dan juga dia perlu tempat sembunyi ketika merasa stres. Dengan demikian, nanti dia tetap mau makan, tetap mau beraktifitas dengan baik dan seterusnya. Nah, terus yang terakhir, yang cukup penting itu adalah ini dia, substrat ya, buat alas kandang gitu. Jadi, kalau alas kandang ini sangat tergantung spesies kura-kura yang teman-teman pelihara gitu. Nah, misalkan kalau yang ini spesiesnya, itu kan spesies forest ya. Jadi dia butuh kelembapan yang cukup tinggi gitu. Jadi dengan dikasih, saya pakainya di sini adalah forest, apa sih ini, pine bark atau forest bark, terus pakai coco pit, sama pakai sphagnum moss gitu. Jadi dengan alas seperti ini, dia bisa relatif menjaga kelembapan yang cukup tinggi gitu. Jadi nanti ketika mungkin di luarnya kelihatan kering, tapi di dalam sini, itu dia relatif cukup lembab. Jadi kura-kura kalau kekeringan bisa ngumpet di dalam, kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau untuk spesies yang agak kering, itu bisa gunakan yang lebih kering. Misalkan cuma pakai forest bark-nya aja, nggak usah pakai coco pit. Jadi airnya nggak terlalu ditahan terlalu lama, kayak gitu. Nah, tapi pastikan kalau ngasih makan pakai feeding tray tadi atau feeding disk gitu. Biar kura-kura nggak gampang makan ini nih, si serpian coco pit-nya ya. Karena takutnya nanti menyumbat pencernaan kura-kura, terutamanya masih kecil kayak gini. Nah, fungsi yang berikutnya itu kenapa harus pakai substrat seperti ini dibandingkan pakai kertas. Tadi kan jaga kelembaban ya. Yang kedua itu buat pijakan kura-kura gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, sekarang dia bisa naik-naik nih, naik turun di permukaan yang tidak datar kan. Jadi bagus tuh buat pergerakan dia. Nah, contoh lain itu adalah misalnya kura-kura rasyon tortoise. Ini teman-teman bisa lihat, kayak kukunya panjang banget kan. Nah, kalau dia jalan di permukaan plastik aja, itu relatif sulit. Jadi dia susah jalan, karena kukunya sangat panjang nih. Nah, tapi kalau dia jalan di permukaan yang kasar, yang bertekstur, dia bisa jalan dengan baik, kayak gitu. Nah, jadi fungsi alas kandang itu adalah termasuk membantu pergerakan kura-kura, supaya dia mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dan lain sebagainya. Dan kalau untuk beberapa kura-kura yang suka sembunyi, kayak misalkan ini rasyon tortoise ini, atau mungkin kura-kura kayak pancake tortoise, atau yang lainnya, itu mereka bisa sembunyi di bawah, apa namanya, di bawah alas kandangnya, kayak gitu. Itu jadi nanti akan membantu mereka untuk cepat beradaptasi, dan juga tidak rusak ininya, moodnya, dan tidak gampang stres, kayak gitu. Nah, untuk kura-kura, masing-masing kura-kura ini, saya sengaja tidak pasang lampu pemanas atau UVB ya, karena setiap hari memang sudah dijemur selama 20-30 menit, sekaligus direndam dan juga makan, jadi relatif tidak memerlukan lagi. Tapi kalau teman-teman peliharanya indoor terus, terutama mungkin yang pakai AC dan kurang matahari, itu pastikan ditambah dengan UVB, lampu UVB, atau dengan lampu pemanas lainnya. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini, ini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti nama-nama barang-barangnya akan saya cantumkan semua di link deskripsi ya. Jadi, thank you, dan sampai jumpa di video Potterium yang berikutnya.